Intro Sobat pagi Pagi, pagi, pagi Sobat, ayo, ayo, ayo Bayang Kita mau masuk ke acara ketiga yaitu Pada Bapak, waktu datang dan kami persilakan Lembaga kursus pelatihan LKP Papua terdepan Aviation and Hospitality Institute Mewisudakan 22 peserta didiknya Pada hari Kamis 22 Desember 2022 Di Kriat M Hotel, Sorong, Papua, Barat Daya Peserta didik program Aviation Security Tahun Akademik 2022 itu diwisudakan Usai mengikuti pelatihan selama 6-8 bulan Acara wisuda tersebut dihadiri oleh Kepala Bandar Radio Sorong, Cece Tarya Pimpinan Maskapai, Penjabat TNI Polri Dan para orang tua wisudawan Direktur LKP Papua terdepan Darmawan Kusuma Saputra mengatakan 22 peserta didiknya yang diwisudakan hari ini Sudah berkompeten dan siap pakai Darmawan mengatakan Mudah-mudahan ke depannya pihaknya dapat mencetak lagi Insan penerbangan yang berkompeten Memang program yang diadakan oleh pihaknya di Papua Barat Daya Ini dalam rangka untuk membantu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Atau SDM Supaya mempunyai daya saing Dan mereka juga siap pakai dan siap kerja di dunia industri Khususnya di bidang penerbangan, pariwisata, dan perhotelan Menurutnya, usaha penerbangan, bandara maupun pusat pengelola pariwisata Bisa mengambil SDM dari LKP Papua terdepan Yang siswanya sudah terdidik dan terlatih Sehingga tidak perlu lagi mengambil SDM dari luar Bahkan kata Darmawan Peserta didiknya memiliki sertifikat kompetensi Dan berlaku nasional terutama di bidang Aviation Security Aviation Security adalah mereka yang bekerja di perusahaan penerbangan Seperti maskapai penerbangan atau pengelola bandara Tugas utama Aviation Security adalah menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan Darmawan juga mengatakan Agar anak-anak Papua tidak perlu lagi jauh-jauh mencari sekolah penerbangan di luar Papua Sebab di kota Sorong sudah ada sekolah penerbangan yang bisa bersaing dengan yang ada di daerah lain Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih sudah menonton video kami